Pemirsa suami penyanyi Bunga Citra Lestari, Tiko Arya Wardana, memenuhi panggilan pemeriksaan ke Polres Jakarta Selatan atas kasus dugaan penggelapan uang senilai 6,9 miliar. Tiko yang diperiksa dengan statusnya sebagai saksi, disecar hingga 50 pertanyaan oleh penyidik. Pemeriksaan terhadap Tiko berlangsung hampir 10 jam. Usaha diperiksa, Tiko hanya meminta agar kasus ini tidak dikaitkan dengan istrinya yang sekarang adalah Bunga Citra Lestari. Sementara itu, kuasa hukum Tiko, Irfan Agasari, menyebut kasus ini merupakan permasalahan lama keluarga dan berhubungan dengan mantan istri Tiko. Irfan berharap pemeriksaan dari ini dapat membantah semua tuduhan yang dilayangkan terhadap Tiko. Menurutnya aliran dana atau penggelapan yang dituduhkan semuanya untuk kebutuhan usaha bukan untuk pribadi Tiko. Pemeriksaan hari ini sudah selesai. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin informasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Terima kasih. Sesuai dengan kita sudah selesai ya untuk hari ini berkaitan dengan saksi, keterangan saksi dari Mas Tiko. Hari ini juga adalah hari pertama Mas Tiko diperiksa sebagai saksi di penyidikan ini. Dan Alhamdulillah semua berjalan lancar. Kita menjawab satu persatu pertanyaan dari penyidik dengan runtut, dengan sistematis, sesuai dengan kebutuhan daripada proses penyidikan ini. Dan tentu kami berharap keterangan hari ini bisa menjadi pendalaman atau bukti atau apa namanya satu hal yang baru ya untuk membantah semua tuduhan-tuduhan daripada pelapor kepada klien kita, Pak Tiko. Ya, sekiranya itu. Sebelumnya kasat reskrip Polres Jakarta Selatan meminta suami BCL Tiko Arya Wardana untuk memenuhi panggilan polisi sebagai saksi pada hari ini di Polres Jakarta Selatan. Saat pemeriksaan status Tiko Arya Wardana masih menjadi saksi dan datang dengan didampingi kuasa hukumnya. Tiko Arya Wardana dilaporkan oleh masang istrinya karena diduga menggunakan uang usaha untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya Tiko Arya Wardana ditunjuk menjadi direktur untuk usaha yang dijalankan bersama mantan istrinya. Selamat siang rakan-rakan sekalian. Jadi kami dari Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan bahwa pada hari ini saudara TA memenuhi panggilan sebagai saksi di mana sesuai dengan laporan yang telah dilaporkan oleh mantan istrinya. Saat ini prosesnya masih berlangsung. Kami masih melakukan pemeriksaan secara detail dan terperinci terhadap perkara yang dilaporkan oleh mantan istrinya tersebut. Jadi untuk prosesnya masih kami dalami sejauh mana.